Saya juga baik-baik nanyanya, tidak ada parkir segitu. Ada perdanya enggak? Ada perdanya enggak? Kenapa? Mana perdanya? Bapak bukan digugah saja Pak yang begitu. Ini parkir liar Pak. Semalas berdebat untuk Bapak, enggak ada menanya. Ini maka darah Pak. Bagaimana kalau berdebat? Juru parkir liar di depan Masjid Istikal yang viral di media sosial karena memaksa dengan meminta uang ke pengendara sebesar Rp150.000 berhasil ditangkap Polres Jakarta Pusat pada Senin 13 Mei 2024. Polisi berhasil menangkap dua dari tiga pelaku yakni berinisial AB berumur 49 tahun dan J berumur 26 tahun. Sementara satu pelaku lainnya masih tahap pencarian. Informasi ini disampaikan oleh Kapolsek Sawa Besar Kompol Danar Dono Fernandi kepada Wawak Media Senin 13 Mei 2024. Terkait adanya video yang beredar di media sosial ataupun di media online. Berkaitan dengan adanya dugaan permintaan uang yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab terkait dengan parkir kendaraan di sekitaran Masjid Istik Jawa. Rekan-rekan dalam kesempatan ini saya dapat jelaskan bahwa video itu terjadi ya, terjadinya pada hari Kamis tanggal 18 April pukul 04.00 dini hari. Jadi terjadinya sekitar satu bulan yang lalu. Tepatnya di tempat yang saat ini kita laksanakan press con depan Masjid Istiqlal, Gerbang Al-Fatah. Di dalam video tersebut ada tiga orang yang berdebat dengan satu orang yang melakukan pengambilan gambar. Dua dari tiga orang tersebut sudah kami amankan. Inisialnya bernama AB, jenis kelamin laki-laki umur 49 tahun. Dan yang kedua inisialnya J, jenis kelamin laki-laki berumur 26 tahun. Dan satu orang yang terdapat di dalam video tersebut, inisialnya D, namun sampai dengan saat ini masih kami laksanakan penyelidikan. Dekan-dekan sekalian, permintaan uang yang dilakukan oleh para pelaku ini, ini sudah kami dapatkan informasi dan sudah kami lakukan pendalaman. Khusus dalam kejadian video tersebut, tidak ada uang yang diserahkan atau yang diterima kepada para pelaku. Kemudian pihak yang memvideokan, kami juga masih selidiki dan belum bisa kami komunikasikan. Terhadap seseorang yang berinisial AB, kami laksanakan cek urin, ternyata urinnya positif. Sehingga akan kami tindak lanjuti berkaitan dengan perkara penyalahgunaan narkobanya. Untuk yang berinisial J, ini juga terkait dengan kejadian pencurian dengan pemberatan. Sehingga terhadap saudara J, sudah kami tahan dan kami sangkakan pasal 363. Sekarang sedang berproses. Jadi, dalam kesempatan ini kami selaku Kaposek Sawa Besar memberikan keterangan sesuai apa yang menjadi tuk foksi daripada Posek Sawa Besar, yaitu melaksanakan penyidikan tindak pidana. Berkaitan dengan regulasi parkir ataupun penindakan pelanggaran lalu lintas, nanti akan dijelaskan oleh Pak Kasat Lantas ataupun Pak Bisut. Saya rasa penjelasan...